Pertama Arhan mengaku sempat sesak nafas ketika baru bergabung dengan sesi latihan Tokyo Ferry Hal tersebut dikarenakan kondisi cuaca di Jepang yang sangat dingin Seperti diketahui Arhan resmi merapat ke tim Liga 2 Jepang J-League 2 tersebut pada Februari 2002 Yang lantas diikat dengan kontrak selama 2 tahun Namun pemain kelahiran Blora itu baru bergabung latihan sejak Maret 2022 Arhan pun membeberkan apa yang dirasakan saat pertama kali berlatih bersama Tokyo Ferry Eks pemain PSYS Semarang itu menyoroti perbedaan suhu antara Indonesia dan Jepang Dia mengaku sempat merasakan sesak nafas ketika pertama kali berlatih Pasalnya Arhan belum terbiasa dengan perbedaan suhu mencolok antara negara asalnya dan negeri matahari terbit Kayaknya nafasnya itu kalau disini agak sesak gitu karena dingin kan kata Arhan Namun Arhan perlahan bisa beradaptasi Dia bahkan sudah melakoni debut bersama Tokyo Ferry pada awal Juli 2022 Butuh sekira 4 bulan bagi sang pemain untuk beradaptasi Pada debutnya itu Arhan dipot sebagai sayap kiri dan berganti menjadi sayap kanan di tengah pertandingan Kedati hanya bermain 45 menit Pemakai nomor punggung 38 itu membukukan 10 umpan Dengan rincian 6 umpan sukses 1 umpan kunci Dan 2 umpan silang Pertama Arhan sepertinya harus berjuang lebih keras lagi Untuk mendapatkan perhatian khusus dari sang pelatih Arhan harus lebih maksimal lagi ketika diberikan kepercayaan untuk bertanding Dan buat kalian Gimana nih? Apakah Arhan bisa bertahan di Liga Jepang? Diberikan berapa kalian di kolom komentar Liga Jepang